Alihi wa ashabihi ajma'in La hawla wa la quwata illa Billahi al-alajil azim Rabbis rahli swatiri Wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'duh Pa'akulu wa'alallahi tawakkuli Ma'ashiral hadirin Bapak Ibu Jamaah Yang Mulia Wapil khusus Para habaib Para masyayikh, tuan-tuan guru Dan wapil khusus Saudara kita, guru kita Al-Ustadz Hasanuddin Al-Banjari Beserta tokoh-tokoh masyarakat Orang-orang tua kita yang Alhamdulillah Dapat hadir dalam kesempatan malam ini Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Atas kesediaannya Yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya Guna agar supaya dapat mengisikan Kegiatan yang diadakan pada malam ini Dalam rangka bulan Rajab Mengingat kembali Peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Kemudian dimi'aratkan pada akhirnya Menjemput perintah sembahyang Lima waktu Yang asalnya lima puluh waktu Cuman saja Sebelum turun ke alam dunia Beliau Berjumpa dengan Nabi Musa alaihi wasallam Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita Apa yang Allah perintahkan kepada pian dan umat pian Kata Nabi sembahyang Lima puluh waktu dalam sehari semalam Kata Nabi Musa Umatmu tidak sanggup Umatmu tidak kuat Jangankan itu Yang lima waktu Nijabanya kada kuat Sembahyang masih belum cukup Ada yang balang kambingan Bahkan ada yang balang harimau Kejejarangan sembahyang Memang kalau kita itu hitung Cakap Nabi Musa ini memang sangat betul Waktu kita cuman dua puluh empat jam Sehari semalam Kalau lima puluh waktu Bagi rata Dua puluh menit Sekali sembahyang Mana sanggup Yang kesian nasib imam Kada kawa bulik ke rumah Hanyar menculup sandal Hendak bulik azan Bebulik pulang Siddin Sembahyang pulang berdoa Habis berdoa Pulang bulik pulang Culup sandal azan Bebulik pulang Dijamin imam tuha di masjid Ada sanggup Kita pun yang berkabun Kada sempat kekabun Hanyar menculup silawar Hanak begawi Azan pulang Pacol pulang Sembahyang pulang Habis wirid Baca doa Pulik ke rumah Culup silawar Hanak begawi Azan pacol pulang Akhirnya silawar Rabit Culup pacol Culup pacol Yang kesian Pengantin Yang tuha Agin kesian Umatmu Kada sanggup Nabi menerima Saran Nabi Musa Ini bahasa isyarat Kepada kita Sehebat Apapun kita Belajarlah Menerima Saran Terhadap Nang tatuha Pada kita Nabi Musa Itu tatuha Pada Nabi Nabi kita Menerima saran Padahal Nabi Paling hebat Sudah Kenapa Karena Kadang-kadang Menurut kita Bujur Rupanya Menurut orang Ada yang lebih Bujur Walaupun Ambat kita Kada salah Tapi ada yang Lebih bujur lagi Sahabat Umar Radiallahu'an Beliau Mengisi pengajian Berangkali Taliwat Lawas Lalu Ada yang Sakit parut Hanak Berkantut Makanya Ulun Dimana Haji Ceramah Kada Lewat Jadi Jadi Ada yang Sakit parut Nak Berkantut Ditahan Alhamdulillah Berhasil Berkantut Kada Bersuara Tapi Berbau Baunya Terhambur Sampai Ke hidung Sahabat Umar Sahabat Umar Siapa yang Berkantut Ayo keluar Bauduk Ada bagus Di pengajian Kada Bauduk Yang Berkantut Bingung Dia Anda keluar Ketahuan Kawan Bawa Kantut Maka Buhin Talu Tambok Pulang Kada keluar Sahabat Umar Sudah Marah Akhirnya Sahabat Ali Memberikan Saran Sahabat 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 Umar Baiknya Jangan Cuma Yang Berkantut Disuruh Keluar Suruh Keluar Berataan Suruh Bauduk Berataan Sudah Buduk Suruh Berbudik Berataan Biar Ketahuan Siapa yang Berkantut Sebenarnya Punya Sahabat Umar Bujur Tapi Lebih Bagus Lagi Punya Sahabat Ali Lembut Caranya Memakai Sahabat Umar Minta Maaf Abang Berkantut Tadi Ini Kalau Kada Putih Hatinya Sakit Kalau Awak Mengantuti Minta Maaf Wajar Awak Karena Kantuti Minta Maaf Takur Sudah Dikantuti Minta Maaf Pula Kita Kalau Kada Putih Hatinya Itulah Para Sahabat Mewaris Nabi Selalu Menerima Saran Karena Nabi Melajari Kita Harus Selalu Menerima Saran Kenapa Sebab Setiap Kita Ada Kelebihan Sekalipun Banyak Kekurangan Maka Jangan Kita Mencari Kekurangan Orang Tapi Cari Kelebihan Orang Untuk Menutupi Kekurangan Kita Kalau Mencari Kekurangan Orang Orang Kurang Terus Meningkatan Kita Banyak Kurang Wali Tentulah Banyak Kurangnya Wali Murid Banyak Kurangnya Ada Cerita Orang Pintar Sekolah Ada lagi Sangking Pintarnya Kalau Sekarang Gelarnya Doktor Profesor Disini Ada Sekolah Sekalinya Tidak Mengadakan Penelitian Menyeberang Laut Yang Tidak Terlalu Luas Pakai Jungkong Yang Mengayuh Jungkong Berdua Hadapan Sikong Belakang Sikong Jadi Orang Pintar Duduk Di Tengah Di Perjalanan Bekayuh Menyeberang Sungai Yang Luas Tadi Profesor Tanya Kalau Tingkatan Sekarang Kata Beliau Berarti Orang Orang A'anjungan Kalau Tersinggung Tidak Disanjung Namanya Orang Perajuan Kita Bagusnya Disanjung Dengan Tidak Sama Perasa Seperti Orang Kada Bekabun Orang Kada Bekabun Kada Pernah Senang Hatinya Sawit Mahal Kada Pernah Susah Hatinya Sawit Murah Karena Memang Kada Bekabun Susah Kita Kan Tak Punya Apa-apa Semua Kan Titipan Allah Ilmu Titipan Allah Bisa Beamal Anugerah Allah Berarti Kan Bukan Kita Yang Hibat Allah Yang Kasih Semuanya Untuk Apa Kita Merasa Tersanjung Cuman Kita Bisa Ngomong Cuman Kalau Orang Dada Menghormati Panas Juga Surpi Membuktikan Saya Kan Mengganti Kawan Ceramah Di Satu Tempat Rupanya Kawan Menggantikan Kawan Juga Jadi Ulun Yang ketiga Paling Uncit Asalnya Orang Hibat Dari Provinsi Jambi Yang Ceramah Undangan Bersebar Seminggu Sebelumnya Beliau Membatalkan Padah Dia Cari Lagi Harat Di Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Sekalinya Dapatlah Kawan Yang Harat Tadi Rupanya Esok Acara Hari Ini Dia Panggil Saya Karena Ulun Niswah Belajar Walau Kada Lama Ulun Nurutlah Sama Nawa Atta Nala Dengan Peguruan Uji Sidin Gantikan Aku Ceramah Di Satu Tempat Tuliskan Sidin Ngarannya Cari Yang Ngaran Gini Perjalanan Saya Pakai Sepida Motor Lebih Satu Jam Kedinginan Ulun Sampai Ketempat Kedapati Diharung Orang Akhirnya Ulun Berberanikan Diri Siapa Yang Punya Nama Nang Dicatat Nang Ulun Bawa Diperiksa Apa Kata Orang Ramai Belum Ada Pak Masih Di Rumah Orang Acara Pergilah Saya Ke Rumah Dibilangi Alamat Masuk Kabun Hubi Soalnya Tamu Anjing Sasah Dua Kali Anak Tejurah Mbak Buka Nyaku Nasib Tulak Ceramah Karena Sasah Anjing Sampai Ke Rumah Sekalinya Penetianya Belum Mandi Masih Berendukan Lagi Andok Nek Kuning Pink Warnanya Lalu Dia Bilang Tunggu Isat Katanya Aku Nek Mandi Aku Ini Terbalik Penceramah Menunggu Penetia Aturannya Penetia Nunggu Penceramah Ini Namanya Terbalik Kalau Apam Terbalik Bagus Jadi Apam Balik Mahal Harganya Kalau Nyak Terbalik Limpink Hadeng Sampai Ketempat Sekalinya Ketua Penetia Ketua Sambutan Hadirin Minta Maaf Kami Penetia Nang Ceramah Hari Ini Tidak Sesuai Dengan Yang Tertulis Dalam Undangan Yang Di Undangan Itu Orang Yang Tidak Asing Lagi Di Tengah Tengah Kita Orang Yang Hibat Tapi Beliau Membatalkan Saya Kami Penetia Mencari Gantinya Yang Kadakala Hibatnya Ketemulah Orangnya Di Kuala Tungkal Rupanya Beliau Berhalangan Juga Maka Dikirimnya Lah Ustaz Yang Sudah Ada Di Hadapan Kita Minta Maaf Ujah Ketua Penetia Ulun Pun Kedetahu Dengan Beliau Dan Kedetahu Siapa Namanya Fikir Hati Hungang Orang Apalah Salahnya Bertanya Siapa Nama Saya Orang Segagah Saya Tidak Kenal Apa Kata Dunia Iya Bingung Juga Ulun Pikir Hati Ulun Belum Tahu Dia Kan Timbal Sumbong Maunya Kita Dipuji Orang Biasalah Tapi Yang Penting Kita Menghargai Orang Bidah Pendapat Biasa Yang Penting Jangan Pecah Belah Sebab Bidah Pendapat Hargai Pendapat Orang Orang Berhari Itu Bidah Pendapat Imam Syafi'i Dengan Gurunya Imam Malik Itu Ada Pendapat Di Kunot Kalau Imam Malik Ada Bekunot Sambai Yang Subuh Kalau Imam Syafi'i Bekunot Tapi Saling Menghormati Imam Syafi'i Itu Belajar Imam Malik Membalik Kertas Ada Bebunyi Saking Beadabnya Walau Ada Sama Pendapat Patwa Tapi Beliau Dikasih Izin Untuk Berpatwa Umur 15 Tahun Dikasih Izin Imam Malik Berpatwa Sendiri Maka Patwa Beliau Sambah Yang Subuh Bekunot Tapi Hibatnya Beliau Sambah Yang Di Tempatnya Imam Malik Subuh Beliau Tetap Bekunot Tapi Tidak Mengangkat Tangan Menghormati Imam Malik Itu Namanya Menghormati Tapi Tetap Konsok 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 Dengan Pendapat Sendiri Begitu Pendapat Tetap Pegang Tapi Belajar Menghormati Orang Kata Kiyai Dari Jawa Timur Kemarin Di zaman Dulu Ada Orang Kiyai Wahab Namanya Kiyai Wahab Itu Senang Sedikit Sedikit Pertandingan Sedikit Sedikit Pertandingan Musabakah Tilawatil Quran Memacu Semangat Anak-anak Belajar Al-Quran Tapi Ada Kiyai Yang keras Kedemau Bertanding Jangan Ditanding Al-Quran Al-Quran Dipelajari Untuk Dibaca Diamalkan Kedemau Tanding Kedemau Kena Kekanakan Keungahan Kata Imam Wahab Tidak Pokoknya Tandingan Memacu Semangat Kata Yang keras Tidak Bisa Haram Hukumnya Bertandingan Tapi Hebatnya Walau Bidah Pendapat Tapi Rukun Kiyai Wahab Mengadakan Pertandingan Mengundang Kiyai Yang keras Tadi Datang Datang Kiyai Wahab Ini Pandai Masak Kalau Kiyai Wahab Masak Nyamannya Luar Biasa Orang Bemasak Nyaman Tangan Tangannya Kalau Tangannya Memang Hebat Bemasak Walaupun Hundang Galah Yang dimasaki Nyaman Tapi Kalau Tangannya Kedihibat Sekalipun Hundang Papai Yang dimasaki Makin Kedih Nyaman Lagi Karena Tangannya Tersalah Dari Awal Tersalah Ambil Makanya Kan Nyaman Ada Salah Tangan Tangannya Nyaman Tergantung Tangannya Apa Yang Diambil Nya Minta Ambil Ikan Karing Nyaman Tapi Kalau Ambil Ikan Kakap Nyaman Terus Disuguhilah Kiyai Nang Karas Tadi Dimakan Si Din Sudah Habis Makan Beliau Bertanya Kiyai Wahab Bagaimana Pagi Nyaman Masakan Kami Alhamdulillah Kata Kiyai Nang Karas Tadi Masakan Sampian Nyaman Nikmat Tapi Perlu Sampian Ketahui Musabakah Tetap Hukumnya Haram Pendapat Tetap Tapi Terus Menghargai Bidah Pendapat Masalah Tapi Kita Terus Saling Harga Menghargai Lalu Ditawar Lima Kurangnya Tidak Bisa Kata Musa Akhirnya Lima 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 Tinggal Lima Waktu Yang Lima Waktu Ini Harga Mati Sudah Walaupun Kita Tuhak Mungkin Meninggalkan Sumbayang Makin Tuhak Makin Hati-hati Kadakawa Sumbayang Berdiri Berduduk Kadakawa Sumbayang Berduduk Berrebah Sumbayang Berrebah Kadakawa Berisyarat Mata Isyarat Mata Kadakawa Hati Jadiam Ingat Hati Ingat Mati Artinya Sumbayang Sampai Kemati Kita Kedusahlah Banyak Sumbayang Sunat Enang Lima Waktu Jadiam Di Harga Kita Kadakawa Seperti Imam Ahmad Bin Hambal Imam Ahmad Sumbayang Malam Kadakurang Tiga Ratus Rakaat Kita Kadakur Sanggup Kita Terawih Enang Dua Puluh Itu Banyak Mencilat Masih Malam Pertama Sampai Lima Bles Panuh Majlis Panuh Surau Panuh Langgar Hampir Panuh Masjid Dua Puluh Satu Ke Atas Hilangan Kami Ditungkal Kami Ditungkal Kalau Disini Mungkin Parah Lagi Mungkin Mencilat Terawihnya Beherang Enak Lima Waktu Jadi Mending Rego Kita Kadakawa Kayi Sahabat Usman Di dalam Kitab Nasya'ihul Ibad Sahabat Usman Itu Kalau Sumbayang Malam Sumbayang Sunat Dapat Dua Rekat Hattam Al-Quran Rekat Pertama Habis Patihah Lima Jus Hanya Rokok Rekat Kedua Habis Patihah Lima Jus Hanya Rokok Salam Hattam Al-Quran Kita Sanggup Alangkah Terawih Saja Imam Membuat Satu Jus Malam Besok Tahan Pindah Masjid Ada Hendak Lagi Sembiang Situ Siden Apalagi Sampai Khattam Dijamin Makmumnya Bulik Bertahan Termasuk Sampai Kesubur Kita Kedak Kedak Sahur Tapi Paling Tidak Lima Ini Herego Jangan Sampai Ditinggalkan Karena Dalam Kitab Siksaan Orang Kedah Sembah Yang Lima Macam Ada Diantaranya Siksaan Orang Kedah Sembah Yang Disiapkan Ular Apabila Mematuk Sakitnya Cukup Hagi 60 Tahun Panjang Ular Perjalanan Sebulan Kalau Berjalan Dari Kepala Bulan Rajab Bulan Sakban Sampai Kira-kira Panjang Ular Kepalanya Dibanyar Masin Buntutnya Pas Di hadapan Rumah Ayu Tinting Jauhnya Rumah Ayu Tinting Itu Yang Mematuk Bayangkan Maka Kita Kalau Anak Ada Sembah Yang Menjirit Hati Kita Kenapa Bakal Dipatuk Ular Yang Sakitnya Cukup 60 Tahun Tapi Ujar Nabi Siapa Orang Maha Ragu Memelihara Menjaga Sembah Yang Lima Waktu Uzur Sembah Yang Itu Dua Pertama Terguringan Janak Terbangunan Subuh Terguringan Janak Sekali Bangun Jam Tujuh Guring Mati Ada Berdusa Tapi Bila Bangun Wajib Dikada Dalam Hadis Bulur Maram Kesiangan Wajib Kada Nang Kedua Kelumpanan Lupa Kada Bapak Tapi Mengingat Bahiri Dikada Maghrib Tadi Kada Ingat Sembah Yang Kada Bapak Isya Kada Ingat Pulang Biasa Subuh Kada Ingat Pulang Kebiasaan Zuhur Kada Ingat Pulang Luar Biasa Asar Kada Ingat Pulang Orang Gila Maka Orang Gila Kada Wajib Sembah Yang Itu Mengaliran Yang Dipelihara Akram Mahullahu Bi Khamsi Khisal Kainah Dimuliakan Allah Lima Macam Kemuliaan Pertama Yarpau An Hudi Kal Aisy Dihilangkan Allah Rasa Sempit Dalam Kehidupan Hidupnya Kada Gelisah Hidupnya Kada Susah Hidupnya Kada Resah Karena Ada Yang Matur Untuk Apa Kita Resah Ada Masalah Dijadikan Allah Orang Sugih Alhamdulillah Kawan Yumbang Dijadikan Orang Allah Orang Susah Nasiblah Sudah Minta Sumbangan Gampang Hidupnya Gampang Sebenarnya Hidupnya Kada Dibu Paksakan Susah Sugih Nyaman Hidup Tulisannya Sebenarnya Biaya Hidup Murah Jadi Orang Miskin Bisa Hidup Karena Biaya Hidup Murah Yang Membuat Mahal Itu Karena Gingsi Ikan Karing Tamban Murah 7000 Tapi Karena Gingsi Hari-hari Ikan Karing Kecuman Rumah Tetangga Terpaksa Menukar Ikan Kakak 70 Gingsi Namanya Jakob Jor Jor Bagus Tulisannya Ada Jor Tulisan Jadi Belakang Mobil Ya Allah Jauhkanlah Daripada Segala Balak Tapi Dekatkan Selalu Dengan Para Janda Wah Itu Melisit Pula Jadi Hidup Santai Aja Lagian Pak Aja Habib Mustafa Jadi Orang Sugih Itu Kedih Nyaman Yang Nyaman Itu Orang Sugih Kenapa Pantangan Cik Terus Kesihatan Jadi Tahu Di Penyakit Ulun Ada Kawan Nang Sugih Ada Susah Tulakan Kami Keundangan Sesamaan Sekalinya Nang Sugih Jakob Abang Berduhlo Ulun Nak Melihat Kayak Joga Mengawet Nasi Sekalinya Setengah Sandok Yang Diambil Sambal Jingkol Yang Pakai Cabai Hijau Bercampur Ikan Karing Tipis Jakob Napa Kana Mambil Rendang Daging Tensi Naik Apalagi Tulak Keundangan Bini Hanya Mencibuk Kambing Hau Jendang Bini Hau As Kau Bila Rabah Kada Kuh Harago Makanya Makan Makan Nyaman Jangan Bok Bini Akhirnya Handak Daging Tensi Naik Belum Dimakan Naik Tensi Orang Susah Tetamu Makanan Melihat Daging Alhamdulillah Ada Perbaikan Gizi Karena Di rumah Laukangkong Manjang Habis Cibuknya Nasi Cibuknya Daging Cibuknya Hayam Cibuknya Panuh Piring Diendaknya Di bawah Kalau ada Kucing Belukop Di sebelah Kelindungan Habis Habis Karena Ini akan Di penyakit Ada Orang Sugih Cik Terus Kesihatan Tahu Di penyakit Ada Orang Jatuh 70 Umurnya Dia takut Di dokter Adalah Bisi penyakit Nek Pada Tensi Baik Jantung Normal Polistrol Sakat Suah Normal Dokter Kibatnya 70 tahun Umur Bisi penyakit Pak Melan Pian Jangan Diperiksa Siden Muka Diperiksa Ya Takai Periksa Muka Tumpang Tindih Penyakit Orang Susah Tadi Berhimat Meminum Soap Kambing Dua Mangkok Habis Bulik ke rumah Minik Masuk Angin Aku Siden Sik Dikiaw Nya Cucu Ambil Akan Balsam Ambil Duit Seribu Ping Karuk Belakang Nini Dikaruk Alin Anak Alin Cucu Habang Lecok Neneknya Habang Nenek Habang Mengarik Belakang Peninian Kayu Memarut Nyor Genjang Habang Terus Tapi Karena Sangkaannya Masuk Angin Habis Bekaruk Kenapa Allah Berjanji Dalam hadith Kursi Aku Kata Allah Membalas Hambaku Sesuai Sangkaannya Kepadaku Maka Sangka Baiklah Kepadaku Kata Allah Maka Balasannya Akan Baik Sangka Baik Maka Ada Dalam Kitab Disebutkan Orang Ini Amalnya Kada Cukup Masuk Surga Begitu Mati Susahnya Tapi Kada Pernah Putus Mahara Rahmat Allah Ini Sangka Baik Rahmat Allah Lebih Luas Daripada Dusanya Sak Maut Bukan Main Susahnya Menunjukkan Bakal Musibah Dalam Kubur Tapi Kada Putus Asa Menyangka Baik Dengan Rahmat Allah Di Alam Kubur Disiksa Kada Putus Asa Tetap Menyangka Baik Rahmat Allah Akan Ada Di 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 Akhirat Nanti Diputuskan Dia Masuk Kedalam Neraka Inyak Kada Putus Asa Mahara Rahmat Allah Karena Rahmat Allah Pasti Ada Sangka Nyerah Itu Digiring Kedalam Neraka Setumat Mengulih Setumat Mengulih Dipanggil Malaikat Kata Malaikat Kenapa Kau Mengulih Terus Dibawa Kehadapan Allah Dibawa Kedalam Neraka Kenapa Mandang Ke Belakang Aku Kada Pernah Putus Asa Mahara Rahmat Allah Karena Sangka Rahmat Allah Lebih Besar Daripada Dusaku Maka Kalau Begitu Kata Allah Karena Kau Menyangka Rahmat Kau Masuklah Surga Dengan Rahmat Maka Kita Kada Boleh Putus Asa Mahara Rahmat Allah Jangan Kalah Dengan Orang Bekabun Orang Bekabun Kada Pernah Putus Asa Ditanam Kelapa Habis Matian Dimakan Habis Matian Kana Kamar Tahun Ditanam Pulang Habis Matian Kana Banjir Tahun Ditanam Din Pulang Akhirnya Si Din Menanam Matian Sampai Kemati Orang Bekabun Kada Putus Asa Maka Kita Sangka Baik Terus Dengan Allah Lagian Orang Sugih Awan Orang Susah Sama Haji Pemakan Orang Susah Minum Secawan Orang Sugih Secawan Mana Ada Sejarahnya Orang Susah Secawan Orang Sugih Seimbir Sampai Orang Susah Keundangan Bakupu Ya Suting Orang Sugih Suting Mana Ada Orang Sugih Betumpang Tujuh Bukan Orang Sugih Orang Wawang Alam Jadi Santai Hidup Santai Kehandak Kita Anak Bungas Sekali Lahir Anak Tetangga Anak Bungas Anak Seorang Lahir Kaisawit Terandam Dua Bulan Homa Memberi Marasnya Kulit Kedemir Kepingin Rupa Pirut Masya Allah Marah Kita Kedusah Susah Allah Yang Atur Lagian Kan Orang 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 Bungas Kedem Menjamin Hidupnya Lebih Bahagia Daripada Nangkada Bungas Orang Hidup Bahagia Bukan Dijamin Dari Wajahnya Banyak Kaya Orang Nangkada Bungas Tapi Bahagia Banyak Orang Nang Bungas Tapi Nasib Di Televisi Indusiar Gasip Gasip Nang Seli Belitri Nang Para Artis Apa Beritanya Beritanya Pernikahan Di Ambang Pintu Perceraian Hulun Melihat Bungasnya Sayangnya Julun Dicarayakan Caka Julun Kau Saha Sanudin Aja Kepala Dicarayakan Pulang Nang Laki Gagah Nya Minta Ampun Dicarayakan Sementara Di Kampung Ulun Rupanya Pas-Pasan Nang Laki Gada Bungas Nang Bini Gada Bungas Tapi Sampai Kau Mati Gada Bicarayakan Kenapa Sebab Nya Tautan Bicarayakan Mencarayakan Bisa Didepet Lagi Tulak Kelawat Oan Ulun Sama-sama Mencari Karang Ulun Ini Pak Orang Kampung Ustad Guru Kita Ustad Hasan Udin Kemarin Ke rumah Ulun Di rumah Di kota Sudah Di kota Berdiam Semalam Ulun Diam Di kampung Di padang Nyamuk Di padang Agas Saya ini Nampaknya Cuma Orang Kota Padahal Orang Kampung Aslinya Tiga Kali Tiga Sama Dengan Sembilan Gaya Tidak Gaya Yang penting Penampilan Penampilan Orang Kota Padahal Ulun Orang Disa Itulah Ke laut Bacari Karang Pakai Tungkah Papan Begendi Gending Agak Melangak Kajunakan Di beting Lelaki Meninjak Lelaki Meninjak Duduk Di tongkah Di wadah Berhentak Lemak Di Bacarang Di lubang Panuh Bacar Bulikan Ke laut Sampai Ke laut Naik Lelaki Mengunjah Di bawah Menyorong Ke laut Lelaki Menyambut Di atas Melacong Ke laut Lelaki Menginggul Ke laut Ke laut Lelaki Menimba Ke laut Ke laut Ibat Ini Betul Aku Tak Bisa Hidup Tanpamu Kenapa Sebab Karena Kalau Bini Kada Dibawa Siapa Nimbab Banyuk Keletok Maka Dibawa Aku Tak Bisa Hidup Jauh Darimu Ketika Jauh Keletok Tiga Metir Panjang Bahagianya Lagian Pak Orang Gagah Kada Menjamin Dapat Bini Bungas Orang Bungas Kada Menjamin Dapat Laki Gagah Tapi Ada Juga Orang Gagah Dapat Bini Bungas Contohnya Ulun Bini Ulun Kayak Ayu Tenteng Tak Bungas Ulun Kayak Afgan Orang Yang bilang Apgan Ulun Tadi Ketua Mirip Afgan Katanya Tadi Telepon Pulang Nanti Malam Ditunggu Katanya Kedatangan Ustaz Afgan Orang Yang bilang Aku Ustaz Afgan Bukan Aku Ngaku Memang Begitu Kawan Saya Menelpon Dari Jawa Pekalungan Ulun Kan Munuk Di Pekalungan Halam Sekalinya Ditelepon Ustaz Ada Gambar Ustaz Pakai Camata Pakai Jikit Mirip Afgan Ulun Kada Sadar Kalau Ulun Digagah Coba Pang Ulun Lihat Mana Pediu Afgan Soalnya Diputarkan Benyanyi Afgan Judulnya Kehilangan Cinta Ulun Perhatikan Mirip Ustaz Lagian Bu Aenang Diluar Bisi Laki Gagah Kada Menjamin Hidup Lebih Tentram Daripada Bisi Laki Kada Gagah Pada Kadang Bisi Laki Gagah Justru Jantungan Hanya Dikuruh Laki Merangot Sama Aleman Guring Bebalik Belakang Dikau Laki Menghantam Siko Kenapa Terbakar Api Cemburu Coba Kalau Laki Kada Gagah Jangan Dikuruh Hingi Orang Dipandiri Orang Siapa Yang Hendak Aku Terlanjur Nere Situ Amun Laki Gagah Tulak Di Malam Minggu Pakai Honda PCX Pakai HP Hendruit Carucut Batimoy Pakai Parfum Kesebolang Ditakuni Kada Karuan Jawabannya Sekali Jam Satu Malam Belum Bulik Istri Di Rumah Pasti Gelisah Ditelepon Kenapa Kada Bulik Sekalinya Nomor Yang Anda Hubungi Diluar Jangkauan Berarti Dimatinya Timbul curiga Dimana Dia Sama Siapa Dia Sedang Apa Dia Maka Hapi Dimatinya Tiga Pertanyaannya Ambil Cawan Nangin Untuk Perlepasan Pacah Pertanda Buruk Apa Ini Itu Ada Di Film Indusiar Kalau Biniknya Mengambil Cawan Pacah Lakinya Sedang Di Luar Pasti Suaminya Bersama Wanita Lain Di Luar Sana Kenapa Ulun Tahu Karena Ulun Nonton Pilim Suara Hati Istri Ku Menangis Membayangkan Coba Tarai Kalau Laki Kada Gaga Jangankan Jam Satu Kada Boleh Dua Kada Boleh Kada Masalah Malah Malah Kada Humbab Aku Di Rumah Haji Siden Makanya Hidup Santai Saja Nang Panting Sembah Yang Dipelihara Tenang Hati Semua Ada Yang Ngatur Yang Kedua Dihilangkan Allah Azab Kubur Dihilangkan Allah Dalam Kitab Nasaih Al-Ibar Supaya Jangan Disiksa Di Alam Kubur Selain Sembah Yang Lima Waktu Dipelihara Haji Siden Ada Tujuh Amalan Kalau Ulun Sampaikan Nang Tujuh Sampai Subuh Kada Selesai Karena Ulun Kada Hapal Semunyaan Jadi Ulun Hapal Sampaikan Amalan Di Alam Kubur Pertama Kalau Ibadah Yang Ikhlas Kita Hadir Di Majlis Yang Ikhlas Merasa Nyaman Merasa Masra Karena Kita Kehujanan Rahmat Allah Apalagi Kita Membaca Cerita Tentang Isra' Wal Mi'rat Sekaligus Menghauli Guru Kita Yang Mulia Guru Sekumpul Makin Lagi Kita Merasa Bahagia Seakan Akan Kita Dipandang Rasulillah Seakan Akan Kita Dipandang Oleh Tuan Guru Kita Guru Sekumpul Maka Mesra Kita Di Dalam Senang Kita Seakan Akan Kita Ada Di Hati Siddin Karena Beruntung Kita Dapat Meletakkan Orang Soleh Di Hati Tapi Lebih Beruntung Kalau Kita Ada Di Hati Siddin Mesra Ikhlas Kita Malam Ini Datang Kenapa Panin Pahala Ini Pahala Kita Hadir Aku Lebih Suka Dapat Pahala Hadir Kayak Ini Daripada Pahala Sembah Yang Sunat Seribu Rakaat Dalam Keterangan Lain Lebih Baik Daripada Mengantar Jenazah Ke Pemakaman Seribu Orang Kabila Kita Mengantar Jenazah Ke Pemakaman Seribu Orang Orang Mati Jarang Ulan Lima Hari Belum Ada Melihat Orang Mati Lagi Berarti Kan Jarang Orang Mati Apalagi Berdiam Di Kampung Di Kampung Cuman 20 Orang Hari Mati 20 Hari Tutup Kampung Ada Orang Lagi Tapi Kita Datang Kesini Pahalanya Lebih Baik Dari Itu Maka Ikhlas Ulun Bulik Dari Pekalungan Bulik Mondok Kiyai Panggil Boleh Boleh Tapi Ada Dua Pesan Dua Pesan Pertama Ujisidin Ikam Berda'wah Mengajar Tapi Pesan Ada Dua Pertama Ujisidin Ikam Jangan Kasar Orang Jangan Pernah Kasar Dalam Penyampaian Karena Kita Tahu Yang Hadir Siapa Yang Paling Dekat Dirinya Dengan Allah Kadang Kadang Ada Orang Biasa Biasa Saja Tapi Kehebatannya Luar Biasa Hatinya Tawaduh Merendah Dan Selalu Ingat Allah Ini Baik Pada Kita Untuk Apa Kasar Gusdur Penampilannya Sederhana Bagi Ke Pekalungan Ceramah Ribuan Yang Mahdang Termasuk Habib Lutfi Datang Si Din Maka Si Din Ceramah Pakai Baju Batik Selawak Panjang Masuk Kedalam Pulang Dipakai Din Santai Habib Lutfi Menyambut Habib Lutfi Yang Mencium Tangan Si Din Padahal Orangnya Sederhana Sekali Ceramah Judulnya Santai Apa Judulnya Uji Sidin Tiga Pertanyaan Jawabnya Satu Kesalahan Pertama Uji Sidin Kenapa Rumput Sampai Tinggi Yang Kedua Kenapa Gigi Sempat Sakit Yang Ketiga Kenapa Bini Sawat Bertianan Jawabnya Satu Kesalahan Terlambat Mencabut Kalau Dipikir Betul Juga Kalau Rumput Ancap Mencabut Kayak Sawat Tinggi Gigi Cepat Dicabut Kedis Sakit Nangka Tiga Aku Kedua Berani Nyambat Sederhana Tapi Gustur Itu Hapal Al-Quran Beliau Seribu Nomor Hapi Hapal Bukan Tanggung Tanggung Guyunan Tapi Bujur Sidin Bujur Sidin Sidin Puasa Sunat Katanya Kita Makan Sahur Puasa Sunat Di Perjalanan Tengah Hari Cari Warung Kita Makan Puasa Surat Itu Pahalanya Sama Dengan Pahala Puasa Setahun Jadi Kata Suprinya Gust Kita Kan Puasa Ya Sudah Kata Beliau Kita Ngambil Setengah Tahun Haja Karena Kalau Puasa Sehari Kan Pahalanya Setahun Jadi Kita Ngambil Setengah Tahun Haja Sidin Kan Guyunan Namanya Tapi Kan Ada Niat Sudah Santai Santai Nomor Hapi Seribu Hapal Coba Bayangkan Kita Nomor Rumah Nomor Hapi Orang Rumah Hapal Hapal Siko Cuman Nomor Budha Cuman Yang Hapal Kenapa Karena Kadewani Menyimpan Di Hapi Telepon Pertama Sasat Kemintuhan Ada Cerdas Makanya Kita Santai Saja Ada Kiai Tulak Pengajian Ini Jangan Memandang Luarnya Saja Sekali Tulak Pengajian Sekali Tulak Pengajian Buliknya Disangui Disangui Bungkusan Dua Cuman Orang Ini Kade Berbilang Dibagi Dua Sini Berdua Santri Tulak Cuman Orang Kasih Ini Ada Sanggir Pengajian Mengkuh Dibawa Kade Bilang Dibagi Dua Apakada Di Jalan Kade Berpikir Aku Tulak Berdua Diberi Dua Halus Tentu Dibagi Dua Sampai Ke rumah Santri Ini Bungkusan Halus Bawa Bulik Nah Dibawa Bulik Naik Ke rumah Bini Sudah Guring Oh Jaki Buk Nyai Tanggin Disik Ini Ada Oleh-oleh Sangking Pengajian Monggo Didahar Silahkan Dimakan Sekali Dibuka Nasi Warak Isinya Dibauk Ayy Jaki Berarti Lauknya Dibawa Santri Rupanya Belain Nasi Belain Bungkusannya Lauk Belain Santri Buka Ya Allah Banyaknya Ikan Haruan Bepanggang Hayam Bepanggang Alhamdulillah Santri Luar biasa Nampunya acara Aku Santri Saja Sebanyak Ini Lauknya Bagaimana Bayangkan Kiyai Nang Bungkusan Ganal Tuh Gak ada Tahu Nasi Warak Nang Makanya Ulan Keman Aja Tulak Undangan Kalau Dikasih Nasi Bungkus Ulan Kedah Aku Langsung Bagi Santri Aku Tahan Bcungkong Memukai Tunggal Bungkusan Nang Lauk Hayam Hakin Ulan Nang Hintaluk Santri Rugilah Ulan Yang Ceramah Ulan Dapat Hintaluk Dapat Hayam Jangan Terpesuna Penampilan Luar Saja Yang Kedua Aja Siden Kalau Nak Berdakwah Yang Ikhlas Kaman Mana Bawa Duit Kalau Kapan Nanti Akan Dingat Menyangui Saya Panuk Tikit Bulek Begitu Karena Ujah Guru Penceramah Itu Amplok Dia Ujah Nyambet Jadi Gue Belikakan Karena Amplok Sudah Dipikirkan Penat Ya Sudah Kade Usah Ulan Minta Maaf Selama Penceramah Kade Pernah Makan Duit Ceramah Sedikit Pun Kade Pernah Selambar Makan 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 Nasi Di rumah Makan Lauk Makan Nang Kue Kade Makan Duit Ulan Lawas Sudah Ceramah Makan Duit Ceramah Kade Boleh Ambil Kade Dijuling Hadengi Kue Boleh Kakak Si Din Gak Itu Ceramah Di Wadah Ulan Malam Ini Boleh Kakan Terus Aja Pantang Kade Boleh Kakan Ulan Siapa Takut Kade Boleh Kita Amp Memikirkan Ceramah Amplok Makan Ceramah Ada Berakah Lagi Yang Datang Ini Sekal Bujur Cakap Guru Ulan Suatu Saat Ulan Tulak Ceramah Tambang Ulan 440 Menginap Di Penginapan Berdua Wan Santri Makan Sub Hayam Kampung Berdua 50 Esok Diambil Yurang Pakai Sepida Motor Satu Jam Setengah Disambut Pakai Kelutuk 40 Menit Bulik Kada Disangui Yurang Sampai Ini Untung Ulan Buat Duit Hutang Penginapan Orang Segagah Ulan Nah Penginapan Tahu Tang Apa Kata Dunia Dunia Aja Bingung Kalau orang Jelik Tahu tang Wajah Wajah Orang Gagah Tapi Ulan Belajar Ikhlas Sakal Tulak Ceramah Suatu Saat Dijulungi Orang Banyak Banyak Tapi Kenapa Banyak Ya Sakal Kedil Telepon Penetia Ulan Ustaz Minta Maaf Tersalah Julung Jakun Apa Terjulung Duit Wakap Jakun Tahu Hapi Tukum Mati Terus Serang Haja Ambil Ya Pulang Jakun Memang Pemberi Harapan Palsu Namanya Yang Ikhlas Supaya Nyaman Di alam Kubur Sedikit Lagi Supaya Nyaman Di alam Kubur Imam Shafi'i Pertama Jangan Hasad Kita Jangan Denkki Di Orang Rejeki Kada Pernah Tukar Orang Denkki Kada Nyaman Melihat Orang Nukar Tipi Demam Seminggu Melihat Orang Nukar Kulkas Sasak Nafas Sidin Melihat Nukar Tipi Mati Kada Ketahuan Jadi Kada Nyaman Jadi Orang Denkki Rajeki Kada Tepah Huruf Sehebat Apapun Kita Kada Denang Sanggup Menembus Pagar Takdir Allah Orang Bahari Bisa Menerawang Nasib Kekanakan Jadi Ada Yang Ditarawang Nasib Mati Di Sambil Buaya Kawitannya Takutan Pinduhan Ke Pegunungan Kada Enak Lagi Bergenak Di Tepi Pantai Lawas Di Pegunungan Gada Boleh Keluar Anak Gana 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 Bisa Begini Mencangkul Mencangkul Rupanya Cangkul Batis Luka Infeksi Buruk 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 Mati Sekali Diteriti Apa Cangkul Nya Cap Buaya Lepas Buaya Dari Laut Buaya Darat Nyambar Makanya Kalau Nuka Cangkul Jangan Cap Buaya Cap Cacak Kajinya Kada Nyambar Yang Kedua Supaya Nyaman Di Alam Kubur Jangan Pati Menyambati Di Orang Banyak Gawian Lagi Nang Rabbir Pirli Warham Ni Watub Alaya Tugin Ketika Dibajak Ketika Nampai Nyambati Kadang Nanti Sambat Itu Ada Bujur Ada Semuanya Bujur Ada Kawan Bercerita Orang Banjar Di Kampung Orang Jawa Betak Kon Ada Orang Ada Pengantin So Pusing Mantin Kang Orang Jawa Botong Ngertos Oh Orang Benjar Botong Ngertos Pengkawin Viral Cerita Dimana Mana Ada Pengantin Namanya Botong Ngertos Padahal Maksudnya Ada Tahu Sekalinya Minggu Hadapan Lewat Pulang Ada Orang Meninggal Betak Pulang So Pusing Mati Kang Botong Ngertos Kemal Kang Maras Hanya Seminggu Kawin Mati Kebanyakan Minum Keriting Deng Loh Kang Timbul Pitnah Kenapa Kita Selalu Timbul Pitnah Karena Suka Menyambung Cerita Yang Kada Baik Yang Kada Jelas Kita Kalo Hanya Mendengar Kada Menyaksikan Bisa Salah Ada Kisah Pulang Dua Kisah Pengantin Hanyar Pengantin Hanyar Ini Malam Pertama Handak Mengadakan Surprise Dengan Bininya Kejutan Untuk Membahagikan Namanya Surprise 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 Pokoknya Menukar Durian Sebiji Tapi Yang belum Langkang Karena Sudah Langkang Baunya Tambur Makasih Nukar Dua Duit Kedidak Ipar Banyak Dibuka Di Ruangan Cukup Ikan Kapar Masak Kuning Banyak Ipar Ulah Paning Ayah Dibuka Duit Cukup Menukar Banyak Sebiji Nukar Belum Langkang Dibungkus Rapat Bawa ke Kamar Hasrat Hati Kena Tengah Malam Berduaan Membuka Di Kamar Cuman Kamarnya Di Besebelahan Maka Dindingnya Terpelik Nanti Gemili Nanti Piste Sedikit Haja Begerak Disebelah Kedengaran Mintuha Jadi Masuk Kamar Tuna Ran Kayak Kucing Maintai Tikus Ada Begerak Sudah Tengah Malam Dikira Minanto Mintuha Gureng Rupanya Belum Mintuha Maintai Juga Sekalian Sudah Tengah Malam Berbisik Buka 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 Mintuha Ini Kekanakan Nih Hendak Membuka Bapak Pada Pulang Dijujuh Hati Kira Mintuha Sekalian Dibuka Apa Pisit Bang A Paksa Karas Bang Nah Oh Juga Mintuha Gawat Hanya Terbuka Sedikit Jadi Setelah Dipaksa Sekalian Tergul Limpas Tangannya Karena Durinya Adu Bang Sakit Terderah Ini Gawian Bepaksa Lalu Sampai Terderah Sekalian Laki Pulang Nyambet Oh Mating Nyamannya Dem Hatim Mintuha Iya Kau Kenyamanan Ambat Anak Terderah Sekalian Laki Besurah Pulang Coba Pandeng Tawari Mama Lu Kuhandak Haji Wah Jamin Tuhan Kuhang Ajar Minanto Hendak Menyebelah Pulang Padahal Kan Durian Kisah Minanto Kan Durian Cuman Paham Mintuha Kan Lain Makanya Jangan Suka Menyamu Cerita Nangkada Baik Kata Imam Luqmanul Hakim Kita Ketujuh Banget Mencari Nangkada Baik Ketujuh Banget Boleh Kita Coba Imam Luqmanul Hakim Kita Bawa Kuda Sekong Kita Tunggang Berdua Apa Yang Dinilai Orang Tentang Kita Sokal Nye Bertama Orang Banyak Orang Banyak Ini Iyabahi Anak Sama Kejam Masa Kuda Satu Dipakai Berdua Kan Salah Kalau Namun Kaitu Jadi Orang Menilai Baktinya Anak Wan Kawitan Sekali Bertemu Orang Banyak Kejam Orang Tuh Anak Anak Menarik Kuda Di Bawa Coba Pulang Berhuruf Di Atas Di Bawa Biar Orang Menilai Bertanggung Jawab Orang Tuh Anak Sekali Bertemu Orang Banyak Mudil Inilah Anak Duh Haga Nyamannya Mungkong Di Atas Kawitan Bertarik Di Bawah Jadi Kalau Menurut Akan Orang Tahu Bisa Salah Tarus Karena Orang Kada Berhataan Sukawan Kita Sehebat Apapun Kita Ada Semua Orang Sukawan Kita Tapi Bila Orang Sukawan Kita Jangan Khawatir Masih Ada Orang Sukawan Kita Ustaz Abdus Samad Gambarnya Gambarnya Mirip Itu Kalau Ceramah Tengah Malam Banyak Yang Tapi Ada Yang Suka Masih Imam Shafi Itu Hibatnya Ada Orang Yang Suka Syekh Imam Nawawi Banten Pun Pernah Terpitnah Terpindah Dari Kampung Pada Akhirnya Dibudikakan Pulang Hibatnya Bukan Main Ada Orang Suka Pada Syekh Nawawi Itu Pernah Dengan Kekhalil Bangkalan Madura Batemu Rupanya Asik Bicara Ilmu Sekalinya Kadi Ingat Sembilang Zuhur Hari Jam Tiga Lebih Kata Cerita Mbah Dimyati Ra'is Am Kali Wungu Sekalinya Bagaimana Kalau Sumbah Yang Disini Waktunya Orang Nyanda Kali Cukup Kita Sembayang Kemakah Pegangan Tangan Pejamkan Mata Dibuka Hitungan Menit Cuman Di hadapan Kabah Santri Ulun Menakuni Ulun Ustadz Bisa Laju Kemakah Bekiceng Mata Pejamkan Mata Pejam Buka Sekali Dibuka Masih Dipunduk Ustadz Jako Burikan Aku Kada Lawas Di Makkah Aku Nuka Tiket Pipi Sudah Pulang Pergi Makanya Aku Jangan Lambat Muka Matah Oh Gila Aku Kalah Santri Jako Santri Kita Beradu Kecerdasan Aku Nanya Kau Kau Meleh Mana Bini Bungas Tapi Akhlak Nggak Baik Yang Sekong Akhlak Baik Tapi Kada Bungas Kau Milih Mana Kau Milih Nggak Bungas Tapi Akhlak Baik Jako Yang Itu Sudah Dikawini Orang Sisanya Ini Kalah Pulang Kutanya Lagi Yang Ketiga Jako Kita Bado Kecerdasan Kau Mana Handaknya Dapat Bini Bisa Mencari Duit Dengan Bini Nggak Bisa Mencari Duit Kata Santri Aku Mencari Bini Bisa Mencari Duit Lakas Sugih Jako Justru Terbalik Lambat Sugih Kenapa Duit Kada Aman Dimana Kau Menyimpan Dapat Mencari Anda Klamari Dapat Kumpul Duit Kali Kali Kalah Pulang Sibat Nyeshidin Ada Naka Naka Tujuh Imam Syafi Imam Menawawi Apalagi Imam Di Sini Ada Setujuh Biasa Orang Lalu Bagaimana Imam Lokmen Hakim Ini Caranya Jangan Dinaiki Kuda Kau Tonton Sebelah Aku Tonton Sebelah Jadi Orang Kata Menilai Soalnya Orang Banyak Banyak Tetap Bila Ini Abah Anak Masa Punya Kenderaan Kaya Dipakai Menurut Anak 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 Terusakan Terusakan Terus Kita Tutup Sampai Disini Lebih Kurang Banyak Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh